Oke, masuk ke OSPF network point to point multi point, ya disini topologinya sama dengan yang network point to point, hanya saja kali ini kita menggunakan router 1, router 2, router 3, dan frame relay yang terubah dengan menggunakan kabel serial, namun kali ini network yang kita gunakan yaitu point to multi point. Kita lihat disini CLC nya juga sama dengan konfigurasi pada node frame relay nya juga sama, disini kita menggunakan frame relay map IP, jika pada interface point to point kita tidak bisa menggunakan frame relay map IP, namun pada point to multi point kita bisa menggunakan frame relay map IP. Oke, disini hasil akhirnya sama yaitu menghubungkan network-network yang ada pada router 1, router 2, maupun router 3, agar saling mengenali satu sama lainnya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan proyekan dari konfigurasinya, ini konfigurasinya benar-benar dari awal, artinya konfigurasi yang ada pada router-router ini masih default, saya akan mengkonfigurasinya dari router 1. , kita akan menggunakan terminal interface lub frame relay gimana di adresnya yaitu 123.123.123.1 rest keempat kemudian kita harus membuat frame relay map IP nya untuk mengarah ke Router 2 dan Router 3 dengan DLC yang berbeda yaitu 102 untuk ke Router 2 dan 103 untuk ke Router 3 oke kalau kita buat untuk IP OSPF sebenarnya kita lihat dulu apakah pinponnya ini pada OS so IP OSPF interface serial nomor OSPF not enable kita create dulu Router OSPF 1 dimana Router ID nya yaitu 121 dengan ego kita buat otomatis disini berarti kalau kita mau buat 0.0.0 area 0 artinya berapapun network yang ada di Router 1 dia akan di advertise ke dalam OSPF kita sendiri kita simpan coba kita lihat lagi untuk interface serial nomornya jadi sini dia tipenya non-broadcast oleh hard metal kita harus merubahnya menjadi point-to-multipoint dengan menggunakan IP OSPF yaitu point-to-multipoint kita lihat lagi ya dia berubah menjadi point-to-multipoint sekarang sekarang kita konfigurasi untuk Router 2 enable konfigurasi terminal dengan IP loopback 0.2 slash 32 kemudian kita harus membuat frame relay map IP yang mengarah ke Router 1 maupun Router 3 yang mengarah ke Router 1 maupun Router 3 dengan ip1 dan C201 selanjutnya yang mengarah ke router 3 dengan ip12303 dan C201 namun tidak menggunakan broadcast karena dia melalui router 1 terlebih dahulu kemudian kita menggunakan ip ISPF network point to multipoint juga oke sekarang kita masuk ke router ISP2 dengan router ID2 kemudian yang sama yaitu nol-nol-nol area nol-nol sekarang kita ke router 3 dan nyempel anfitrasi terminal interface lobe 3 interface lobe 0 dengan IP address 3 32 kemudian interface serial 001 encapsulation nya karena kita menggunakan frame relay disini dengan IP address yaitu 133 232 4 kemudian kita membuat frame relay map IP nya juga ada yang menuju ke Router 1 yaitu 123.1 dengan DLC 301 begitu juga pada pembeli map IP yang mengarah ke Router 2 dengan IP address kedua DLC nya sama 301 karena dia mengelalui ke Router 1 juga dulu oke selanjutnya kita menggunakan IP OSPF network point-to-multipoint oke sekarang kita Router OSPF nya dengan Router ID 3 networknya otomatis aja coba kita cek pada interface nya tipe network OSPF nya apakah sudah berubah menjadi point-to-multipoint terlihat disini dengan proses ID 3 ini yang Router OSPF 3 yang kita masukkan pada perintah ini yaitu untuk proses ID nya 3 selanjutnya ini Router ID nya 3 kemudian network tipe nya point-to-multipoint disini juga bisa kita lihat untuk IP root nya terlihat dia belum mendapatkan routing update dari dari Router 1 maupun Router 2 dan jika kita lihat pada Router 2 apakah dia sudah mendapatkan aspek oke dan terlihat disini loading dan kita lihat lagi IP root nya oh dia belum masuk kita lihat Router 1 kita lihat disini dia sudah memiliki routing table untuk network 2 maupun network 3 disini juga dia kita perhatikan pada routing tabelnya di mana network 123.123.123.123 untuk yang 3 dan 2 dia tidak dianggap sebagai directly connect seperti halnya pada OSPF broadcast dan non broadcast melainkan dia dianggap sebagai OSPF dan jika kita tes ping ke masing-masing interface tersebut bisa terus ke dua juga bisa ketiga juga oke bisa semua tidak ada masalah dengan network point-to-point point-to-multipoint sesuai OSPF interface serial normal oke kita lihat lagi pada IP root nya disini ini sudah muncul dan jika kita tes ping oke begitu juga pada router 2 seharusnya juga udah bisa terlihat point-to-multipoint dan pada IP root nya juga kita tes ping ke satu dan ke tiga oke semuanya bisa berarti pada live kali ini point-to-multipoint bisa dikatakan berhasil jika ada saran dan komentar silahkan dikirimkan melalui blog saya semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih